Sebagai orang yang selalu haus untuk mencari ilmu khususnya ilmu agama Ilmu agama itu bukan cuma hanya dengan menghafal ayat-ayat, menghafal hadis Tapi kita harus tahu caranya memahami agama yang benar Cara memahami hukum Islam yang lurus dan bertanggung jawab Karena Rasulullah s.a.w. tidak lagi hidup bersama kita Maka kita harus membekali diri dengan cara memahami yang benar Sebab siapa lagi yang memberi kita kebenaran Kalau bukan kita sendiri yang berusaha mencari kebenaran Dan salah satu cara mencari kebenaran itu adalah belajar metodenya Metode berpikir hukum Islam yang lurus, rasional, dan benar Maka kami dari Kodok Pesantri Al-Nakda Bernisiatif untuk melakukan kajian usul fikhi Sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat Bahwa kami ini, Pesantri Al-Nakda ini Ingin memberi pencerahan Ingin memberikan pencerdasan kepada seluruh masyarakat Terusnya generasi muda Yang ingin belajar agama Ingin memahami agama dengan benar Maka kita berikan metodenya Kita tunjukkan jalannya Cara memahami, cara menemukan Hukum, cara memahami hukum Dan cara memahami pendapat-pendapat hukum Dari para ulama-ulama kita Jadi menjadi pertengkaran Perdebatan di mana-mana adalah Karena masing-masing mempertahankan cara pandangnya Nah bagaimana cara pandangnya Sebenarnya itu dipasih ulama kita Para imam-imam mazhab Para ulama-ulama hukum Yaitu usul fikhi Usul fikhi itu adalah Pisau analisis Kalau orang bikin rumah Ada batu bata Ada semel Ada besi Itu adalah sumber-sumbernya Ayat-ayat dari hadis-hadis itu adalah Bahan pokoknya Tapi bagaimana menyusun menjadi satu bangunan Bagaimana menempatkan besi Menempatkan semel Menempatkan batu bata Menempatkan paku, kayu, dan lain-lain Itu ada caranya Ada metodenya Itulah ibaratnya usul fikhi Bagaimana membangun Pemahaman fikhi yang benar Itu harus Dan tidak ajalah lain Kecuali Menguasai Atau ke Memahami usul fikhi Usul Dasar-dasar Pemahaman fikhi Saya kira Guru kita Kiai Abdurrahub Amin Sudah menjelaskan ya Pengertiannya Dan saya menyampaikan kepada host Bahwa insya Allah Kajian kita ini Tidak hanya Sekedar sebentar saja Kita tidak mau sebentar saja Atau hanya Beberapa kali saja Tapi ini Kita upayakan Terus menerus Sampai Kitab yang kita baca ini Khatam Saya kira Sebagai seorang yang menciptai ilmu Kita tidak akan bosan-bosannya Apalagi ini kan Tidak bayar Gratis ini Ini pendidikan yang tidak bayar Hanya dengan sedikit pulsa Sedikit kuota Kita sudah bisa Sama-sama membaca Kitab yang kita baca ini Yaitu Kitab Usul fikhi alaman Hac'an sunnah wal jamaah Ini kitab yang berharga Dan kitab yang Bisa dibilang kontemporer Memudahkan kita untuk Memahami Dasar-dasar Usul fikhi Usul sebagai Cara pandang kita Paradigma kita dalam Menemukan hukum Atau memahami hukum Islam Yang akan kita amalkan Secara benar Juga kepada Para peserta dan host Bahwa kita tidak melakukannya Berlama-lama Kita targetkan Ya 30 menit lah Tidak 30 menit Atau 40 menit Acara kita berlangsung Disisakan waktu sedikit Untuk Tanya jawab Serta kalau ada Yang ingin bertanya Dan Itu adalah Agar kita tidak Terlalu banyak Meminta waktu Para peserta Yang mungkin Setiap malam Ada kesibukannya Atau mau istirahat Atau ada pekerjaan lain Yang diselesaikan Maka ini menjadi sebuah Momon belajar Santai Mungkin setelah Makan malam Atau Di seleselah Kesibukannya Bisa membuka HP-nya Bisa ikut mendengarkan Bisa ikut Menyimak Pembacaan kita Pada kitab Usul fiksi ini Yang ketiga Adalah kita ini Tidak asal ngomong Tidak asal Menyampaikan Pelajaran Tanpa ada sumber Kita ini bersumber Pada kitab ini Ya Kitab Usul fiksi ini Yang dikarang oleh Fadilatul Sheykh Walid bin Rashid As-Sa'idah Ini yang kita baca Dan Sifatnya adalah Setiap Sesi itu Satu tema Yang dibahas Isi kitab ini Tapi Dijelaskan Secara Mudah Dijelaskan secara Ringkas Dijelaskan secara Fleksibel Oleh Narasumber kita Jadi tidak membaca Tekst seperti Di pesantren Kita usahakan Tidak kaku Tidak membosankan Tapi kita Lebih banyak Membahasa Ulangkan itu Apa yang dijelaskan Oleh guru kita Di sini Berarti Sheykh Walid bin Rashid As-Sa'idah Ini dalam Bahasa Penyampaian Zoom Yang lebih Singkat Dan lebih Jelas Atau Lebih Flexible Saya kira itu Selaku Penanggung jawab Acara Dan Mohon maaf Kemarin Saya tidak sempat Hadir Mengikuti Launchingnya Untuk tema Kali ini Ya Insya Allah Saya diberikan Tema Semoga Tidak 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 Keliru Tentang Hukum Dan Apa pentingnya Kita belajar Usul fiksi Jadi ini Masih seputar Muka 5 Kalau nanti Hostnya bisa memberikan Nanti kepada Laksumber Kode-kode Isyarat Kalau waktunya Sudah hampir habis Tidak apa-apa Saya tinggal 5 menit Setiap Waktu juga 10 menit Kalau ada yang Mau bertanya Apa hukumnya Fikhi itu kan Adalah Pemahaman Agama Jadi setiap Muslim itu Harus Memiliki Fikhi Ya ada Fikhinya sedikit Ada Fikhinya yang Sedang-sedang Ada Fikhinya luas Dan banyak Itu membedakan Setiap Orang Muslim Yang mau Mengamalkan Agamanya Harus punya Fikhi Karena Fikhi itu Selain membuat Dia paham Bagaimana Cara Ibadah Bagaimana Cara Mengamalkan Hukum Bagaimana Mengetahui Yang mana Halal Yang mana Haram Yang mana Wajib Yang mana Sunnah Yang mana Makruh Itu adalah Pengetahuan Fikhi yang Harus Dinyiliki Oleh Setiap Muslim Maka Mempelajari Metode Usul Fikhi ini Disini Guru kita Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Akulu Al-Aslu Fi Ta'allumihi Annahu Fartu Kifayatin Bin Nisbat Lil Umum Lil Ummah Kata Guru kita Pada Prinsipnya Adalah Mempelajari Usul Fikhi Fikhi Lebih Lebih Lagi Usul Fikhin Prinsipnya Dan Metode Metode Fikhi Untuk Belajar Hukum Pada Prinsipnya Adalah Annahu Fartu Kifayatin Dia Adalah Fartu Kifayat Fartu Berarti Wajib Harus Ada Di antara Kita Umat Islam Generasi Muda Muslim Ini Yang Tahu Tahu Cara Memahami Fikhi Tahu Cara Mendapatkan Hukum Atau Menistimbat Hukum Dari Al-Quran Dan Sunnah Untuk Tidak Sampai Agama Ini Disalah Artikan Atau Disalah Faham Oleh Masyarakat Hukum Fartu Kifayat Dinis Berarti Umum Umah Fartu Kifayat Pada Umum Secara Umum Artinya Harus Ada Di antara Kita Yang Belajar Ada Pun Kalau Kita Mengatakan Hukum Bagi Per Orang Secara Personal Ya Maka Hukum Yang Mempelajari Usul Fikhi Itu Tergantung Pada Tujuan Orang Itu Misalnya Ada Yang Ingin Kita Orang Yang Ingin Mendalami Dan Menjadi Ahli Ahli Fikhi Dan Bisa Berfatwa Nah Ini Kadang-kadang Orang Di Tesmimbar Jumat Berfatwa Disitu Fatwa Dadakan Siapa Siapa Berfatwa Dadakan Di Tesmimbar Jumat Bantung Padnya Masa Dalam Tempo Sepuluh Menit Langsung Berfatwa Nah Ini Orang Yang Ingin Menjadi Mujutahid Ulama Fikhi Ulama Yang Berhak Untuk Berfatwa Itu Harus Hukumnya Fardu'ain Dia Wajib Secara Pribadi Untuk Mendalami Usul Fikhi Sampai Akar Akarnya Sampai Sedatel Detailnya Karena Memang Dia Adalah Ingin Menjadi Seorang Ulama Atau Seorang Ahli Di Bidang Fatwa Hukum Karena Belajar Usul Itu Adalah Syaratnya Seorang Yang I Menjadi Ulama Mujtahid Yang Pasti Disepakati Itu Syarat Bagi Orang Yang Hanya Ingin Belajar Secara Umum Bagi Orang Yang Ingin Belajar Agama Secara Umum Seperti Kita Kita Ini Ada Ada Yang Bukan Profesi Santri Ada Yang Yang Ingin Belajar Agama Secara Umum Tidak Ingin Menjadi Ulama Ahli Profesional Di Bidang Ahli Fikhi Maka Belajarnya Itu Belajar Usul Fikhi Itu Hukumnya Mustahabbah Dianjurkan Dan Hukumnya Sunnah Al-Mandubad Insya Allah Berpahala Siapa Yang Bergabung Di Dalam Zoom Kita Ini Setiap Sesi-Sesi Yang Kita Akan Buka Berapa Kali Ini Rahmat Sepertanya Berapa Kali Sebulan Dua Kali Setiap Minggu Dua Kali Dua Malam Setiap Minggu Kita Akan Siarkan Ini Zoom Jadi Jika Jangan Fikhi Ini Maka Siapa Yang Mengikuti Dengan Konsisten Insya Allah Jika Tujuannya Adalah Untuk Belajar Agama Maka Itu Hukumnya Mendapatkan Al-Mandubad Mendapatkan Sunnah Atau Pahala Karena Itu Adalah Ilmu Agama Hadirin Serta Yang Sama Berbahagia Kemudian Saya Masuk Pada Apa Pentingnya Apa Urgensinya Itu Belajar Usul Fikhi Fikhi Sudah Ada Kenapa Fikhi Itu Saya Dibaca Sudah Jelas Ada Halal Ada Haram Sudah Jelas Yang Mana Yang 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 Ya Itu Adalah Produk Setiap Produk Itu Pasti Ada Cara Memproduksinya Yang Kita Ingin Tahu Sekarang Bagaimana Bisa Menjadi Halal Ini Haram Sesuatu Yang Awalnya Haram Kok Bisa Jadi Halal Sesuatu Yang Awalnya Halal Kok Bisa Jadi Haram Ini Kenapa Bisa Wajib Kenapa Ini Tidak Wajib Kenapa Ini Sunnah Kenapa Ini Makro Itu Yang Kita Ingin Tahu Dari Usul Fikhi Kalau Kita Menunggu Orang Bila Oh Halal Itu Haram Itu Wajib Itu Kita Tidak 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 Berilmu Namanya Kita Hanya Mencari Informasi Kita Ingin Menjadi Orang Yang Oh Paham Dari Mana Asalnya Hukum Itu Dari Mana Sumbernya Dan Bagaimana Ulama Itu Berpikir Sehingga Bisa Memutuskan Sebuah Hukum Islam Hukum Agama Yang Diamalkan Oleh Masyarakat Yang Pertama Pentingnya Belajar Usul Fikhi InsyaAllah Annahu Minjumlati Fununi Shari'a Allati Tastamid Usul Luhat Min Kitab Allah Wasun Nati Rasul Jadi Ini Salah Satu Adalah Ilmu Shari'at Namanya Ilmu Shari'at Kita Setiap Orang Muslim Harus Belajar Jangan Cuma Tanya Salat Cuma Tanya Secara Puasa Tapi Ilmu Islam Itu Termasuk Ilmu Usul Fikhi Yang Isinya Kontennya Itu Berdasar Pada Al-Quran Dan Sunnah Ini Bukan Ilmu Salah-salah Bukan Ilmu Bid'a'in Ini Ilmu Yang Syari'i Kan Ada Kelompok Sebelah Kita Sebagian Yang Katanya Sul Fikhi Itu Ilmu Bid'a'ah Tidak Ada Sul Fikhi Pada Masa Nabi Nabi Tidak Pernah Mengajarkan Sul Fikhi Ya Betul Karena Nabi Tidak Perlu Sul Fikhi Sudah Paham Agama Kita Ini Bukan Ilmu Bid'a'ah Bukan Ilmu Jelek Karena Ilmu Bersandar Berperuang Pada Al-Quran Dan Sunnah Tujuannya Juga Adalah Syari'i Untuk Memahami Hukum Yang Benar Yang Kedua Apa Pentingnya Belajar Yang Kedua Ini Adalah Usul Fikhi Itu Semakin Memperkuat Sumber-sumber Agama Kemudian Memelihara Dari Adanya Orang Yang Menyumpang Atau Sengaja Melencengkan Hukum Agama Itu Dari Yang Sebenarnya Dari Hikmat Tashri Dari Tunjuk Rasulullah Dari Isi Makna Kitab Al-Quran Sendir Kalau tidak ada Usul Fikhi Nanti Orang Mempermainkan Hukum Piti-piti Haram-harami Piti-piti Wajib Piti-piti Sunnah-sunnah Ya Piti-piti Itulah Ya Supaya tidak Piti-piti Maka Memelihara Memelihara Dan Memperkuat Hujiyah Tuhay Memperkuat Lagi Hujiyah Dan Juga Menjawab Jika Ada Orang-orang Yang Ingin Mempermainkan Hukum Kita Mampu Menjawab Karena Kita Punya Kuncinya Kita Punya Cara Mengamalkan Cara Memahaminya Jadi Gini Saya kasih Kalau Bajar Matematika Sudah Tahun Angka Angka 1 2 3 4 5 Tapi Bagaimana Caranya Dia Menjadi Faham Kenapa Itu Empat Adalah Hasil Dari 2 Tambah 2 Kenapa Itu 10 Adalah Hasil Dari 5 Kali 5 Ini Namanya Matematika Itu Punya Rumus Sehingga 5 Kali 5 Sama Dengan 25 5 Kali 5 Sama 25 2 Tambah 2 Sama 4 Dari Mana Tahunya Rumus Rumus Matematika Demikian Pula Dengan Fikhi Kenapa Ini Begini Kenapa Hukum Seperti Ini Karena Itu Kita Tahu Rumus Rumus Dalam Memunculkan Hukum Rumus Menemukan Kali-kali Hukumnya Di Sini Sehingga Tidak Ada Lagi Yang Bisa Mempelintir Hukum Semua Maunya Saja Semua Buenya Saja Kita Punya Kuncinya Yang Bisa Menjawab Itu Kemudian Ketiga Saja Manfaat Atau Pentingnya Belajar Rasul Fikhi Memberi Wawasan Kepada Orang Muslim Ala Iladil Ahkami Wabayatiha Wahikamiha Memberikan Kepada Muslim Itu Petunjuk Atau Kawawasan Tentang Illad Illad Hukum Ini Penting Kenapa Ini Haram Misalnya Rokok Rokok Bagi Keluar Muhammad Itu Haram Sedangkan Bagi NU Masih Makru Kenapa Beda Kenapa Beda Hukumnya Rokok Rokok Saja Rokok Itu Bagi Kelompok Muhammad Yaa Dan Salafi Itu Haram Sedangkan Bagi NU Itu Tidak Haram Masih Pada Kategori Makru Tidak Sampai Haram Nah Kenapa Beda Padahal Sama-sama Ulama Sama-sama Dasarnya Ayat Dan Sunnah Ini Namanya Illad Illad Itulah Dipelajari Dalam Sulafiq Mengapa Ini Menjadi Begini Kenapa Ini Begini Sebabnya Kenapa Itu Namanya Hukum Yang kita Akan Bahas Dalam Sulafiq Kita Akan Faham Sulafiq Hukum Ya Istambitul Hazal Hukum Jadi Apa Namanya Ini Memperkenalkan Memperkenalkan Turuk Metode-metode Yang Dipakai Dalam Istimbat Hukum Alatibiha Dengan Dengan Metode Itu Istambitul Hazal Hukum Diambillah Bisa Dibaca Istambat Hazal Hukum Diperoleh Hukum Itu Kalau kita Istambitul Kembali Kepada Muslim Istambitul Hazal Hukum Muslim Itu Ketika Seorang Muslim Ketika Dia Faham Sulafiq Maka Dia Mampu Secara Mandiri Menemukan Hukum Tanpa Harus Menunggu Ataukah Harus Meminta Fatwa Kalau dia Sudah Faham Sulafiq Kemudian Yang keempat Anahu At-Tariful Awan Istimbat Isama Ini adalah Metode Untuk Istimbat Hukum Kelima Juga Ini Disebutkan Anahu Syartun Fil Mujtahid Dilektifati Jika Orang Menjadi Ulama Mujtahid Sebagai Bagian Dari Apa Majelis Ulama Indonesia Di Komisi Fatwa Ya Orang-orang Di Komisi Fatwa Itu Harus Diuji Betul Kredibilitasnya Dan Kemampuannya Dalam Penguasaan Usul Fikhi Jangan Hanya Karena Dia Adalah Seorang Doktor Ya Seorang Mubalik Eh Langsung Dipasang Menjadi Dewan Fatwa Mujtahid Ulama Hanya Karena Dia Jagocerama Belum Tentu Jagocerama Itu Bisa Mengetahui Cara-cara Untuk Istimbat Hukum Hati-hati Dengan Hukum Ini Bukan Hukum Itu Diperoleh Hanya Orasi Orasi Tapi Rumus-rumus Itu Harus Dikuasai Usul Fikhinya Harus Mahatan Kalau Orang Bergabung Dalam Satu Lembaga Komisi Fatwa Misalnya Di Majelis Majelis Keagamaan Atau Ormas Ormas Kemudian Disini Yang Keenam Sebutkan Oleh Guru Kita Syekh Wali Pengarang Kitab Mempelajari Yang Benar SOP Atau Mekanisme Dalam Mengeluarkan Argumentasi Argumentasi Hukum Jadi Yang Namanya Berpikir Sistematis Berpikir Mekanistis Dalam Memperoleh Sumber Atau Memperoleh Alasan Alasan Hukum Itu Suatu Hal Yang Penting Jangan Serampangan Jangan Cuma Keberanian Saja Asal Pake Perasaan Begitu Haram Ini Perasaan Aku Bilang Itu Haram Perasaannya Nggak Bisa Perasaan Dipake Hanya Karena Semangat Ayat Ayatnya Begini Itu Pasti Haram Tunggu Dulu Begitu Menemukan Ayat Pembunuhan Langsung Semua Raya Muslim Dibunuh Semua Tunggu dulu Hukum Membunuh Itu Ada Cara Memahaminya Walaupun Ayatnya Mengatakan Disuruh Membunuh Tapi Tidak Langsung Kita Membunuh Orang Dimahapun Kita Dapatkan Orang-orang Yang Non-Muslim Besarnya Hanya Mengatakan Itu Ada Ayatnya Bunuh Orang-orang Musyrik Itu Itu Ayat Bicara Tetap Bunuh Apa Konteksnya Perlu Namanya Tertib Tertib Itu Adalah Mekanisme Dalam Menentukan Hukum Yang Kita Pahami Dari Al-Quran Ataupun Sunnah Yang Keenam Annahu Sababun Min As Bad Lati Kufizat Biha As Syariah Jadi Yusuf Fikhi Itu Adalah Salah Satu Sarana Atau Alasan Kita Ini Menjaga Syariah Menjaga Syariah Itu Dengan Cara Apa Mempertahankan Hukumnya Mempertahankan Hukumnya Bagaimana Caranya Yusuf Fikhi Karena Hukum itu Bisa Berubah Masalah Masalah Masyarakat Ini Masalah Masalah Keduniawian Ini Tidak Pernah Berhenti Berkembang Masalah Di tahun 90-an Berbeda Masalah Tahun 2000-an Masalah Di Arab Berbeda Masalah Di Indonesia Masalah Masalah Umat Ini Tidak Sama Dimana Mana Dan Tidak Sama Setiap Generasi Maka Untuk Supaya Syariah Ini Bertahan Islam Ini Selalu Menjawab Semua Problematika Masyarakat Di setiap Generasi Setiap Waktu Dimanapun Maka Mau tidak Mau Usul Fikhi Harus Dipakai Karena Masalah Berkembang Terus Sementara Ayat Al-Quran Tidak Pernah Bertambah Ayat Al-Quran Tidak Pernah Bertambah Sudah Berakhir Al-Fatiha Al-Hamdu Berakhir Di Surah Nas 6.600 Ayat Lebih 6.000 Ayat Ayat Al-Quran Ini Tidak Pernah Bertambah Sementara Mas'ala Umat Tidak Pernah Berakhir Hadis Juga Begitu Hadis Ini Sudah Berakhir Juga Walaupun Jumlahnya Ribuan Tapi Hadis Hadis Ini Tidak Bertambah Yang Bertambah Adalah Penjelasan Hadis Kalau Ada Hadis Bertambah Hadis Palsu Jadi Karena Sumber Pokoknya Al-Quran Dan Hadis Ini Tidak Pernah Bertambah Lagi Sudah Berakhir Dengan Wafat Rasulullah Sementara Mas'ala Mas'ala Umat Tidak Pernah Berakhir Selalu Ada Dan Selalu Bermacam-macam Mas'ala Yang Muncul Setiap Waktu Dan Generasi Maka Untuk Bisa Menjawab Hukum Hukum Agama Di setiap Mas'ala Itu Maka Usul Fikhi Harus Dipelajari Dan Digunakan Dalam Kebutuhan Masyarakat Kita Tentang Hukum Islam Kemudian Kemudian Yang Kedelapan Yang Kedelapan memahami dalil syariat yang ke-10 jadi mempelajari usul fiqh itu memberikan kepada kita al-jazma al-yakini, kepastian yang meyakinkan tidak ragu-ragu gimana ya ini ya ini hukumnya apa ya bagaimana ini, bolehkah begini atau tidak bolehkah seorang ini misalnya ada rahmat misalnya, ustaz rahmat memimpin salat berjamaah tiba-tiba ustaz rahmat itu keenakan membaca ayat wah ya karena dia misalnya menghafal sampai 10 halaman surah al-baqarah dia baca semua itu sampai sampai habis, sekurah kaat terus makmumnya gelisah, gimana saya tidak tahan berdiri bagaimana ini, nanti imamnya tidak mau berhenti membaca ayat, ketanjangan kelamaan apa hukumnya, bagaimana caranya apa saya boleh meninggalkan imam apa saya tidak berdosa ataukah saya harus tetap bertahan walaupun saya marah-marah saya dongkol dengan imamnya yang kelamaan baca ayat kelamaan salat nah ini ketika orang merasa gimana ya, bagaimana ya kalau dia punya usul fiksi maka dia akan memutuskan apakah dia tetap lanjut ikut imam yang membaca ayat lama-lama yang berlama-lama membacanya ataukah dia berhenti mengikuti imam tanpa perasaan berdosa nah ini namanya memberikan kepastian sehingga Islam itu ini tujuannya jadi Islam itu selalu senantiasa soleh selalu sesuai selalu cocok selalu bisa diamalkan tidak kadal warsa itu Islam di setiap zaman setiap perubahan waktu wa makanan dan perubahan tempat Islam ada di Arab Islam ada di Amerika Islam ada di Eropa Islam ada di Afrika Islam ada di Asia Indonesia tapi Islamnya itu tetap soleh bisa diamalkan dimana-mana kenapa bisa diamalkan dimana-mana sementara manusianya berbeda kondisinya berbeda budayanya berbeda ya karena ada usul fiksi yang membuat hukum Islam itu fleksibel mampu bermain di setiap ruang dan waktu yang berbeda jadi hukum Islam tidak boleh kaku kalau kapan dia kaku tidak mungkin Afrika menerapkan hukum Arab tidak mungkin juga apa yang berlaku di Afrika dipakai juga di Eropa apa yang berlaku di Eropa dipaksakan juga di Indonesia tidak bisa orang nanti akan meninggalkan Islam karena Islam tidak memberikan kebahagiaan malah bikin susah bagaimana Islam ini bertahan bagaimana syariat ini bisa diamalkan dengan baik maka usul fikir yang nanti akan memoles usul fikir yang akan membuat syariat Islam itu menjadi lebih berharga lebih di apa memberikan kenyamanan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kemudian anak jerasat jerasatahu tu tuwasil talib di martabat terjihin fi masail iskilaf wa ma'rifat s-sawabi minal khatai wa raji minal marjuk wakum pelajari usul fikir ini ini membuat seorang siswa itu sampai kepada tingkatan terjihadnya dengan usul fikir yang dipahami atau yang dikuasai oleh seorang seorang pelajar seorang kita-kita ini nantinya insya Allah maka kita akan mampu menangkap yang mana yang benar yang mana yang salah dalam pemahaman fikir itu ya walaupun jangan merasa sota istilahnya ya jangan merasa sota juga dengan usul fikir itu kita mampu memahami sendiri walaupun jangan merasa itu paling benar karena usul fikir ini menggunakan akal ya menggunakan akal manusia untuk mengolah untuk memproduksi untuk memahami hukum Islam menangkap hukum yang mana hukum yang salah yang mana hukum yang benar kemudian saya rasa yang terakhir saja ini di bagian ahamiya pentingnya memperjari sul-fiqhi annahu ilmun yahtajahu ahlul kununi syariah wa talibul hadisi yahtaju ilal usul wa talibul tafsir yahtaju ilal usul wa talibul fikhi yahtaju ilal usul jadi annahu ilmun bahwa usul fikhi itu ilmu ya bukan sekedar pelengkap tapi dia adalah ilmu tersendiri yahtajuhu ahlul kununi syariah selalu dibutuhkan oleh para pakar-pakar atau para ilmuwan di berbagai bidang ilmu syariah maka talibul hadisi maka seorang yang belajar hadis akan butuh kepada usul fikhi talibul tafsir orang yang belajar tafsir juga butuh kepada usul fikhi apalagi yang talibul fikhi apalagi yang belajar fikhi pasti sangat pasti membutuhkan usul fikhi untuk bisa memahami fikhi yang dia pelajari jadi semua bidang-bidang agama itu membutuhkan usul fikhi pada yang terakhir ini saya tidak usah menjelaskan tentang ilmu kalam dan ilmu mantik pada intinya ada kesamaan antara ilmu kalam dengan usul fiksi ilmu kalam itu ilmu perdebatan bagaimana menemukan argumen-argumen tentang keakidahan sedangkan usul fikhi adalah bagaimana menemukan argumen-argumen dalil-dalil dalil-dalil nakli dalil-akli untuk menemukan jawaban-jawaban dalam bidang fikhi itu saja perbedaannya ilmu mantik sendiri hubungannya adalah ilmu mantik ini membantu sul fikhi karena sul fikhi ini pakai logika logika mantik dalam menemukan hukum misalnya hukum apa dalil dalil tentang maslahah dalil tentang ikhjihsan dalil tentang kias kias itu butuh penelaran namanya membutuhkan penelaran mengapa sabu-sabu bisa makan hukumnya dengan hamar kenapa disamakan hukumnya ya itu pakai kias kias itu menggunakan logika akal itulah ilmu mantik kenapa meminum air kelapa terlalu banyak mabuk juga orang kenapa satu sendok bir itu haram sementara air kelapa kekajurian 10 biji tidak haram padahal sama-sama orang bisa bikin mabuk sama-sama bikin mabuk tapi kenapa yang setengah gelas bir setengah gelas itu tua haram sementara 10 biji durian dimakan bersamaan yang mabuk juga tidak haram karena memang ada kiasnya sementara kias pada durian itu tidak kena pada kamar kenapa bisa orang mabuk makan durian itu namanya bukan mabuk itu dongong goblok namanya 10 biji sendirian pasti mabuk bukan mabuk karena hilang akalnya terlalu banyak namakan durian ya itu sekadar contoh saja kemudian disini ada guru kita Syekh Walid menuliskan dalam kitabnya Nash'atu ilmi usul fikhi Nash'atu ilmi usul fikhi bagaimana berkembang usul fikhi itu saya tidak baca semua saya hanya temukan poin-poin pentinya berkata guru kita disini ada bentuk pertanyaan jadi kita ini membaca kitabnya Syekh Walid ini sul fiksi alamah al-sunnah enaknya karena berbentuk tanya-jawab pertanyaannya disini adalah jelaskan sedikit tentang pertumbangan ilmu usul fikhi aku kata Syekh aku saya berkata saya menjawab bahwa bahwa ternyata kaedah-kaedah berfikir usul fikhi itu sudah ada bibit-bibitnya sudah ada pada masa sahabat dan pada masa tabi'in mereka sudah biasa berfikir sendiri untuk menyempurkan masalah masalah hukum tidak menunggu Nabi menjawab bahkan setelah Nabi wafat mereka masih terus bakal lebih menggunakan lagi logika-logika akalnya kaedah-kaedah fiksinya itu untuk menemukan hukum-hukum baru yang tidak pernah Nabi sebutkan yang berkembang pada masa itu jadi intinya adalah para sahabat dan tabi'in itu memahami maksud makasit syariah maksud daripada syariah sehingga dengan pemahaman itulah mereka mengolah itu makasit itu lalu mengimplementasikan makasit itu pada masalah-masalah baru yang muncul di masa mereka contoh ketika Umar menyuruh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran kata Umar kata Abu Bakar wahai Umar Nabi tidak pernah begitu loh kenapa Anda suruh saya untuk jam Al-Quran mengumpulkan Al-Quran Nabi tidak pernah lakukan itu disini Umar menggunakan usul fikir untuk meyakinkan Abu Bakar bahwa perbuatannya itu tidak salah tetap syariat tetap itu adalah hal yang benar walaupun tidak ada contohnya pada masa Nabi dari mana Umar berani karena Umar menguasai usul fikir ada kaedah fikir yang dipakai kalau tidak dikumpulkan ini Al-Quran hanya disuruh orang menghafal penghafal-penghafalnya ufas-ufasnya semua pada mati karena ada bencana alam ada perang-perang ada pembunuhan ada apa mati mati itu para habis-habis membawa Al-Quran mati maka Al-Quran juga ikut habis Al-Quran juga akan hilang bersama hilangnya para penghafal untuk tidak sampai hilang Al-Quran walaupun manusianya juga meninggal tapi Al-Quran tidak hilang maka caranya adalah kumpulkan ini metode berpikirnya Umar inilah yang menjadi sebuah tanda bahwa usul fikhi ini sudah diperhatikan oleh sahabat pada masa itu pada masa sahabat seterusnya seperti itu Umar juga pernah membatalkan hukum putuan tangan ini contoh saya kira kita semua sudah pernah baca itu apalagi kalau santri itu sudah pernah dengar bahwa Umar bin Khattab pernah menangkap pencuri lalu pencuri itu yang mestinya dipotong tangannya Umar tidak potong karena ditanya kau mencuri karena apa karena kelaparan tidak punya makanan daripada saya mati saya mencuri maka Umar berkata dia bebas tidak dipotong tangannya karena dia mencuri karena kelaparan bukan mencuri karena ini memiliki harta yang banyak ini diprotes oleh sahabat wahai amir mu'minin wahai khalifah kenapa Anda melawan hukum Al-Quran Al-Quran bilang apa pencuri itu dipotong tangannya kenapa Anda lepaskan kenapa Anda biarkan tidak dihukum maka Umar berargumentasi seperti itu menggunakan kaedah fiksi maka bukan menyalahi Al-Quran tapi memahami maksud ayat Al-Quran itu pada porsi yang benar tidak semua pencuri itu dipotong tangannya mencuri karena miskin mencuri karena kelaparan mencuri karena anaknya butuh keobatan diopnam menjerman sakit atau terancam kematian lalu tidak ada obatnya maka dia mencuri yang seperti ini Umar tidak potong tangannya tapi yang OTT KPK itu yang korupsi koruptor-koruptor yang tertangkap tangan itu yang OTT itu nah itu dia berita baru-baru ini rektor ya rektor rektor Universitas Lampung OTT rektor itu sudah banyak uangnya kenapa lagi terima sobo lagi nah ini persoalan persoalan hukum yang beda-beda kondisi dan beda-beda orang yang harus kita perhatikan itulah usul fiksi nah ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh guru kita disini bahwa sahabat itu sudah menggunakan usul fiksi yaitu ketika yang teranya di disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Shuraif seorang Qadi sini bilang kepada Shuraif ikdi bima fi kitab billahi fa'ilam yakun fa'ilam sunnat rasulullah fa'ilam yakun fa'ilam islam alaihinnas kata Bu Bakar ketika mendelegasikan Shuraif sebagai Qadi dia mengatakan wahai Shuraif putuskanlah hukum menggunakan kitabullah menggunakan Al-Quran fa'ilam yakun jika tidak ada ketemukan jawaban Al-Quran yang terkait masalah hukum di daerahmu itu tepat kau bertugas maka ambillah sunnah ya fa'ilam sunnat rasulullah maka ambillah sunnahnya rasulullah cari jawabannya pada sunnah yang kau tahu tidak mungkin juga orang semua tahu sunnah rasulullah tidak ada yang hafal semua itu jika tidak ada juga ketemukan dalil atau petunjuk dari sunnah apa kata Abu Bakar kepada Shuraif fa'ilam yakun fabima istama' alaihinas maka ambillah apa yang disepakati oleh orang banyak berarti pendapat manusia pendapat orang banyak pendapat akal manusia dengan menggunakan usul fikhi itu merupakan dasar hukum yang bisa setara dengan Al-Quran dan sunnah ketika tidak ada ditemukan jawaban pada Al-Quran dan tidak ada ditemukan jawaban pada hadis maka akal manusia menjadi sumber hukum tapi tidak akal-akal sembarangan bukan akal-akalan akal yang ditopang oleh pemahaman usul kaedah-kaedah usul fikhi yang matang itu yang menjadi dasar untuk dijadikan sebagai dasar hukum kemudian ada contoh disini dikemukakan bahwa ada hukum atau ada kesimpulan hukum yang muncul bukan dari teks hadisnya tapi dari pemahaman akalnya sahabat contoh Ibn Mas'ud berkata menyampaikan hadis yang bersumber dari Rasulullah Nabi bersabda menurut Ibn Mas'ud kata Ibn Mas'ud mamata yushirkubillahi syai'an dakalan nar ini disebutkan hadisnya mamata barang siapa yang mati yushirkubillahi sementara dia syirik kepada Allah dalam keadaan syirik mamata yushirkubillahi syai'at barang siapa yang mati dan ada kemusyrikanya sedikit yushirkubihi syai'at mempersekutukan Allah meskipun sedikit dakalan nar maka maksud neraka itu hadis yang disebut Ibn Mas'ud tapi Ibn Mas'ud membuat kesimpulan membuat kesimpulan berkulasah mengatakan wakultu'ana dan saya berkata begini nah ini mamata la yushirkubillahi syai'at dakhal jannah barang siapa yang meninggal yang mati tidak mempersekutukan Allah sedikit pun masuk surga jadi Nabi tidak pernah bilang itu Nabi tidak pernah bilang bahwa barang siapa yang meninggal dan dia tidak syirik tidak syirik kepada Allah pasti masuk surga itu adalah pemahamannya Ibn Mas'ud yang diperoleh terinspirasi dari sabda Nabi yang mengatakan barang siapa yang mati membawa kemusyrikan maka masuk neraka jadi logika berpikirnya kalau begitu kebalikannya hadis ini adalah barang siapa yang mati dan tidak ada kemusyrikannya masuk surga walaupun beda paham walaupun dia adalah walaupun dia adalah paham-paham yang berbeda dari kita tapi selama dia itu tidak syirik selama itu pula kemungkinan dia masuk surga seperti ada yang langsung mengkafirkan kelompok-kelompok tertentu kelompok-kelompok tesawuf ini terikat-terikat ini masuk neraka ini kenapa masuk neraka masa begitu caranya tunggu dulu yang menjadi syarat orang masuk surga apa yang menjadi syarat orang masuk neraka ya ini jadi Ibn Mas'ud sendiri menggunakan apa logika terbalik namanya memahami terbalik barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik masuk neraka logika terbaliknya ini ini terbaliknya barang siapa yang meninggal tidak syirik kepada Allah dipastikan masuk surga sudah selesai jadi paling akhir lagi disini dikatakan begitulah modelnya sampai seterusnya para sahabat itu mencoba untuk menggunakan akalnya dalam mengembangkan hukum Islam menggunakan prinsip-prinsip logika-logika yang sehat menggunakan mantik menggunakan keedak-keedak usul nanti muncullah Imam Ash-Syafi'i yang menjadikan usul fiksi itu dan semua kaedah-kaedah itu menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri dikumpulkan dalam kitab Ar-Risalah kitabnya namanya Ar-Risalah dikaren oleh Imam Ash-Syafi'i Maka Imam Ash-Syafi'i dikatakan adalah orang pembangun pertama atau penemu pertama ilmu usul fiksi yang sistematis meskipun sebelum-sebelumnya itu para ulama sudah menggunakan usul fiksi dalam istimewa hukumnya secara secara apa tidak sistematis dalam arti sesuatu buku ya menggunakannya dalam dalam berfikir dalam beristihad dalam berdebat dalam berdiskusi tapi belum ada yang mengarang belum ada yang mengumpulkan itu menjadi kaedah yang integral yang komprehensif nanti datang Imam Ash-Syafi'i dan menulis kitab Ar-Risalah itulah kitab sebagai tonggak pertama dasar daripada ilmu sul-fikhi secara epistemologisnya yang sudah lengkap saya kira ini tentang pentinya belajar usul fiksi dan perkembangan-perkembangannya pada kesimpulannya perkembangan ini kita katakan bahwa seandainya Nabi masih ada tidak perlu ada usul fiksi karena Nabi sudah tidak ada lalu sahabat tabi'in selalu ingin ada jawaban dari segala persoalan umat maka mereka membolehkan membolehkan dan memperhatikan penggunaan akal dalam menemukan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis itulah yang menjadi dasar daripada munculnya ilmu sul-fiksi ada kiyas istihasan al-masalah mursalah ada urf dan sebagainya itu merupakan dasar-dasar pokok usul fiksi yang sampai sekarang ini telah kita temukan banyak kitab-kitabnya dan banyak ulama-ulama yang menulis masalah itu nah tinggal kita ini bagaimana kita ini juga belajar itu supaya kita tidak gampang dibingungkan oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan seenainya saja memfatuhakan apa-apa yang sebenarnya buka bidangnya dan tidak melalui cara-cara yang benar menggunakan kaedah-kaedah yang benar terkira itu semoga ini jelas apa yang saya sampaikan dan ini masih mumpaddimah ya masih mumpaddimah insyaallah pada minggu depan kita akan sudah masuk pada ilmu sul-fiksinya apa yang saya jelaskan pada malam ini merupakan lanjutan dari apa yang dijelaskan oleh guru kita Sheikh Kiai Haji Abdurrahub Amin kemarin masih merupakan mumpaddimah silakan jika ada yang ingin bertanya kita bisa diskusi barang 10 menit semoga bisa di memperjelas saya kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih silakan aktifkan menghubung apabila ada yang ingin mau ditanyakan selamat menikmati 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 informasi 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 tentang dan saya kira alamat apa itu situs alamat zoomnya itu tetap seperti itu ya nomor nomor apa namanya nanti di info kalau berubah biasanya berubah saya harap semua peserta nanti bisa aktif karena kalau tidak aktif itu pemahamannya nanti setengah-tengah atau bahkan nanti salah paham bahkan nanti malah kacau kalau tidak ikut secara utuh tetap menunggu informasi tentang zoom kita yang dimana sumbernya itu tidak satu orang atau tiga orang tidak ada beberapa orang yang akan nanti mengisi kita bergantian insya Allah semuanya adalah pakar-pakar yang sangat paham tentang zoom kita dan kita usahakan itu ya satu tema saja jangan banyak sedikit tapi dipaham sedikit tapi dipahami itu yang kita tujukan tujuan daripada kita punya kajian ini bukan pembahasan yang panjang-panjang dan macam-macam satu tema saja tapi itu dipahami dan silahkan jangan tinggalkan zoom kalau belum paham materinya ya secara itu terima kasih ya mungkin bisa memimpin doa ini bagi saya dalam malam pertama dan semestinya saya hadir di malam pertama juga untuk keberkahan daripada ilmu usul fiksi yang kita akan baca nanti ke depan kita pertama kirimkan Al-Fatiha saya perang tahu ini pengarahnya apa masih hidup apa sudah wafat ya kepada Sheikh Walid bin Rashid Al-Saidan kepada guru kita sahib guru kita usul fiksi alaman ahli sunnah tafsilan wa pedlilang wa tafri'an Sheikh Walid bin Rashid Al-Fatiha salam dan juga kepada guru kita dia menjadi orang tua kita bersama dia menjadi sebab sehingga kita mengadakan pelajaran sulus fiksi ini dia menjadi tempat kita selalu kembali merekreisikan diri kepada beliau Andai Nur Pak Haji Muhammad Harissa kepada beliau semoga berkah niat tulus beliau mendirikan pesantren ini lalu memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu itu kita kirimkan Al-Fatiha juga Al-Fatiha Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Semikianlah kegiatan percara kajian kajian usul fikir pada malam hari ini InsyaAllah kita akan lanjutkan pada malam Sabtu depan kami akan kirimkan link zoomnya di grup mungkin sekian Wallahul Hadii Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi terima kasih